Selamat datang kembali di Autonight Max. Hari ini kita akan mengembalikan Honda CR-V Prestige. Indonesia saja kali. Kukitu. Jadi ini adalah Honda CR-V Prestige Angkat Muka Facelift. Katanya bahasa Indonesia. Ya nggak itu juga. Pertama yang kita lihat adalah panggangan baru. Grill. Iya, grill. Ada juga bampernya baru. Ada juga lampu baru dilengkapi dengan proyektor. Ditambah lagi dengan adanya LED atau lampu lari siang-siang. Untuk yang bergensi, Honda CR-V Prestige ini dilengkapi dengan ring 18 alloy wheel yang two-tone. Beda dengan yang 2000 cc yang dilengkapi dengan 17. Tambah belakang, bedanya adalah lampu, pamper, ditambah dengan ada reflektor, kemudian ada list chrome. Prestige ini dilengkapi dengan fitur yang baru tahun ini. Itu adalah pintu otomatis. Sama seperti X-Trail. Pintu otomatis ini juga dilengkapi dengan sensor. Bila kejepit, dia akan buka kembali. Dibandingkan dengan Honda-Honda yang lain, dia juga punya pintu yang lebih tebal. Prestige ini dilengkapi dengan keyless entry atau disebutkan sama Honda smart entry. Yuk kita coba. Sekalian kita masuk dan kita lihat interiornya. Terima kasih telah menonton! Aduh panas, kita nyalakan dulu ya. Gelap nih, ganti kacamata. Nah, CR-V generasi 4 ini terasa lebih sempit dibanding yang generasi ketiga. Tetapi, kursinya lebih nyaman. Ada juga electric seat, armrest yang bisa di sliding, tilt-steer dengan telescopic. Dan sekarang kita dapat sunroof. Sekarang kita coba lihat interior design yang ya lumayan oke. Tapi, saya kurang suka, ini pribadi saya, yang adanya shifter yang ada di tengah sini. Kemudian, dia punya dashboardnya jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Soft touch, tapi sayangnya jahitnya palsu. Ada satu fitur yang saya kurang suka juga adalah MID. Di sini kita lihat ada dua layar yang dimana menurut saya ini kurang bermanfaat. Semestinya kalau ada layar seperti ini dibuat seperti iDrive yang ada di BMW. Terus, yang parahnya lagi adalah pada saat kita mundur, visualnya munculnya di layarnya kecil, bukan di audionya. Satu lagi yang mengecewakan adalah aftermarket audionya. Yang seperti Cina punya, dia punya listnya kurang rapi. Grafiknya sendiri seperti audio Cina. Tapi kalau dari suaranya, lumayan menguaskan. Meskipun belum versi vendor audio yang 2016. Prestige ini juga dilengkapi dengan fitur Nano E. Katanya dengan Nano E ini bisa lebih bersih, lebih lezat dan cantik. Kalau nggak percaya, baca aja di website-nya sendiri. Ini mobil atau kulkas? Perjangan-jangan salon. Kita lihat baris bangku kedua ya. Dengan tinggi badan 167, Honda ini merasa agak lebih sempit dibanding generasi 3 dan sebelumnya. Dari headroom, juga legroom. Ditambah lagi, yang mengecewakan adalah nggak ada sliding yang seperti yang sebelumnya. Jadi bangkunya nggak bisa sliding lagi. Untuk kelebihan, bekasinya cukup luas. Coba kita lihat. Di bagian belakang, kita dapat luasnya 589 liter. Ada fitur tambahan tahun ini untuk CRP ini, otomatis bisa dilipat ke depan. Yang menjadi 1600an liter. Tapi sayang ya, gara-gara mekanisme ini, kursi belakang ini tidak bisa sandaran ke belakang. Nah sekarang saatnya kita coba test drive. Sebelum jalan, saya ingin bicarakan masalah fit and finish pada interior Honda ini. Seperti di dashboard. Ada yang goyang-goyang. Ada yang juga kurang pas. Dan juga di pintu ini panelnya agak tajam-tajam. Apa pantas gitu. Harga mobil 400 jutaan seperti begini. Saya takutnya ke depannya, 2-3 tahun ke depannya itu bisa ada vibration dan panel-panelnya malah bisa copot. Yuk, sekarang kita jalan ya. Rentangan itu ada di kaki. Rem kaki dong. Rem kaki. Mesinnya cukup halus. Pada saat saya masukkan ke D untuk drive, berasa ada getaran di bangku. Di seluruh mobil itu berasa ada getaran. Padahal mobil ini belum ada 1000 km. Yuk, kita jalan yuk. Ada satu fitur lagi namanya Econ. Barangkali untuk fuel economy. Di speedometer di sini, di dashboardnya terlihat ada lampu hijau. Barangkali kalau kita injek gasnya, dia hilang. Benar. Lampunya hijau hilang. Selain economy mode, juga ada sport mode atau S yang disebutkan di shifter-nya. Dengan menggunakan paddle shift ini, merasa lebih sporty. Mesin 2400 cc ini punya tenaga 190 hp dan torsinya 222 Nm. Dibandingkan dengan X-Rail atau CX-5, tenaganya paling gede di atas kertas. Cuman untuk mendapatkan maksimal horsepower 190 itu, itu bisa dicapai di RPM 7000. Sedangkan mobil ini redline-nya ada di 7000. Sama aja bohong. Masa kita harus red mesin sampai ke 7000 lalu ganti gigi terus. Makanya ekselerasi mobil ini tidak sehebat yang ditulis di brochure. Dibandingkan CR-V sebelumnya, suspensi ini, CR-V Prestige ini jauh lebih empuk. Lebih nyaman. Apalagi kalau di dalam kotak. Tapi kalau di bawah kencang, body rollnya itu terasa. Handlingnya nggak sebagus sebelumnya. Jadinya kurang fun to drive. Kalau dari seki safety-nya, CR-V Prestige ini dilengkapi dengan airbag 6. Ada dua di depan, ada juga di samping dan juga ada curtain systemnya. Ada juga stability control atau disebut ESP. CR-V Prestige ini juga dilengkapi dengan heel start assist. Bukan heel start yang jomblo lho. Electronic power steering CR-V Prestige ini juga punya fitur motion adaptive. Yang dimana itu bisa membantu mencegah oversteer dan understeer lewat pergerakan setir. Kalau bicara konsumsi bahan bakar, mobil ini lumayan boros. Tapi ya itulah risikonya dengan sisi yang tinggi 2400. Mari kita ambil kesimpulannya. CR-V Prestige ini memang ganteng, nyaman, mewah, dan cukup safety. Sayangnya, performa mobil ini bisa bilang kurang. Dengan horsepower 190 itu mengecewakan karena tidak seperti yang ditulis di brochurnya. Tapi untuk build quality-nya sendiri, sepertinya tidak pantas dengan harga hampir 500 jutaan. Semestinya Honda bisa meningkatkan quality-nya. Udah ya, sampai disini dulu. Terima kasih telah menonton Auto Netmax. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan saya juga harus nguber dulu ya mau cari tambahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kesimpulannya, Kok? Diam? Berisik ada suara. Tahu bulat. Jadi kepengin. Cacang dulu yuk. Ya aja.